Pesinetron Claudio Martinez babak belur dihajar sejumlah orang yang diduga staff club malam di kawasan Megakuningan, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya Tengah mengusut pelaku pengeroyokan kepada pemain sinetron yang juga mantan pesepak bola. Inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola dan juga pemain sinetron Claudio Martinez menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang di kawasan Megakuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari lalu. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian mata kanan dan hidung, hingga dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Istri korban yang ditemui Senin sore mengatakan korban yang saat itu akan menghadiri sebuah acara tiba-tiba dianiaya beberapa orang. Sebelumnya, korban sempat terlibat salah paham dengan salah satu staff bar di sebuah club malam. Itu cuma ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pemukulan bertubi-tubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Di Treskrim Mumpolda, Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan terkait laporan yang dilayangkan Claudio Martinez pada Sabtu lalu. Penyidik juga akan mengungkap para pelaku yang terlibat dalam peristiwa pengoroyokan tersebut secepatnya. Laporan yang dilayangkan ke kodak Metro atau dikuat itu dilakukan oleh seorang wanita dan istri daripada saudara Claudio Martinez. Untuk tindakan medis lebih lanjut, saat ini korban sedang melakukan CT scan pada bagian kepala di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia Polda, Jawa Timur, Senin siang mengkonfirmasi jika mendapat perlawanan saat berupaya menangkap MSAT putra seorang tokoh agama di Pelosok Jombang yang menjadi tersangka pencabulan terhadap santrinya. Tersangka MSAT kabur usai aksi pengejaran dihalang-halangi oleh sebuah mobil. Senin siang, Polda, Jawa Timur mengonfirmasi adanya perlawanan saat upaya penangkapan MSAT tersangka kasus pencabulan Santriwati. Lewat keterangan yang disampaikan Kabit Humas Polda, Jatim, Kombes Pol Dirmanto, anggota yang melakukan pengejaran terhadap tersangka dihalang-halangi oleh sebuah mobil, sehingga membuat tersangka MSAT berhasil kabur dari pengejaran. Penanganan penangkapan terhadap MSA pelaku cabul di Jombang. Pada hari minggu kemarin, tanggal 3 Juli 2022, sekitar pukul 12.45, tim kami bergerak menuju Pulau Jombang. Namun demikian, pada saat tim kami bergerak di jalan raya dihalang-halangi oleh sebuah mobil Penter. Petugas akhirnya menangkap dua orang dari dalam mobil dan mendapati satu pucuk senjata jenis airsoft gun. Pasca kegagalan penangkapan terhadap MSAT, beredar luas video antara Kapolres Jombang, AKBP Muhnur Hidayat dengan pemimpin pesantren sidikiyah, Kiai Mukhtar Mukhti, yang tak lain juga ayah dari MSAT. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik itu menyebut, kasus yang menjerat anaknya adalah fitnah dan merupakan urusan keluarga. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait video yang telah beredar luas ini. Sementara itu, Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang, yang selama ini melakukan penampingan terhadap korban pencabulan dari MSAT, mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian yang kembali gagal menangkap tersangka. Lalu itu merupakan bukan kali pertama sudah pasti gitu ya. Kemudian ketika misalnya beberapa kali pemberitaan gagal-gagal yang dilakukan oleh kepolisian ini menunjukkan tidak ada kredibilitas dari Polres maupun Polda untuk serius menuntaskan kasus ini untuk segera diadili di persidangan gitu. Minggu malam, ratusan personil kepolisian dari Polres dan Polda Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan penangkapan MSAT tersangka kasus pencabulan terhadap Santriwatinya sendiri. Karena gagal melakukan negosiasi, akhirnya penangkapan urung dilakukan dan seluruh pasukan ditarik mundur. Kasus pencabulan yang melibatkan tersangka ini sudah berjalan sejak 2018 dan tak kunjung selesai. Tim Liputan CNN Indonesia